Kalo misalnya kita makan pake mulut yang sama Satu orang satu mulut Rasanya pasti sama Misalnya lu makan pake mulut gua Apa yang gua rasain ini kopi, kopi, kopi Bener Gak gimana ceritanya Loh! 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 Hai Linvers! Berjumpa lagi bersama dengan saya di channel IrolinTV Kali ini saya akan kembali membahas video unik dan menarik yang Pastinya membuatmu terhibur Oke langsung saja pada pembahasan Terkadang kita hanya perlu Merubah sudut pandang untuk menjadi Berbeda daripada orang kebanyakan Dan menjadi unik, salah satunya Seperti video ini nih Kan orang kan mulutnya beda-beda nih Kalau misalnya kita makan pakai mulut yang sama Satu orang satu mulut Rasanya pasti sama Misalnya lu makan pakai mulut gue Apa yang gue rasain ini kopi-kopi Bener, gak gimana ceritanya Ini gue udah sabar Dari tadi ya Gimana ceritanya, gue makan dari mulut lu Nih, lu kan ngomong Nah itu kan udah Nah ini kan udah mancing emosi nih ya Gue makan dari mulut gue Coba lu makan Gue minum ya Ini pakai mulut gue nih Belum, nah coba nih Lu minum pakai mulut gue Rasanya gimana Sama gak? Gimana ada rasanya Pada sebuah rekaman video Terlihat seorang anak yang memiliki mental Yang bisa dibilang lebih daripada anak pada umumnya Bagaimana tidak Saat sekumpulan angkatan sedang latihan Tiba-tiba sebut saja si Budi Langsung datang dan nimbrung saja gitu Seperti sudah besti banget Tiba-tiba, 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 tiba-tiba selamat menikmati selamat menikmati ketika dibantul itu tetangga-tetangga ibu kontrakan semua pakai bahasa jawa sudah terbiasa bahasa jawa kita mengerti sih sebenarnya sudah terbiasa nah saya yang harus adaptasi kan nah sulit itu sulit kayak pergi beli air nih karo apa mas? iya karo juga saya kira karo juga malah maksudnya sama apa mas? iya karo juga saya kira barang itu kadang-kadang memang perbedaan istilah juga penting sampai teman juga dia pergi beli sampo dia pas pergi beli sampo ini yang jaga mungkin dia so akrab tuh dia tanya sudah berapa lama disini mas? dia jawab itu aku baru-baru masuk sebulan kerasan disini dia tanya begitu kerasan disini dia langsung tetap mas dibutuh ah kalau kok kerasan juga keras seperti pepatah mengatakan kalau rezeki gak bakal kemana yah mirip seperti video berikut ini nih yang sudah 99,9% pasti berhasil namun perlu diingat jika 0,01 itu ada di tangan Tuhan nah ini nih kucingnya unik seakan maling di film-film kartun yang memakai topeng menariknya si anak malah memakai topeng juga seperti induknya tuh air adalah sumber kehidupan di bumi dan manusia itu 70%nya merupakan air nah ini jadinya jika orang sudah seminggu kebanyakan air laut pada sebuah rumah makan di kota yang belum bisa saya sebutkan namanya ternyata ada hidangan yang sangat berbeda dan mengejutkan seperti ini gimana hidangannya mengejutkan gak nih berikut ini adalah desain pintu yang sangat mengagetkan lah gimana gak kaget coba jika pintu sudah jelas di kunci tiba-tiba ada yang buka dari luar pasti ah sudah lah coba perhatikan video ini buat kamu yang masih normal pasti bisa melihat keanehan dari video ini nih ini adalah penemuan yang sebagian besar dari kamu pasti tidak tahu kalau saya sih sudah tahu dari dulu ya kita lagi mau kasih minum ikan kalau yang kasih makan ikan itu kasih makan ikan ini kita kasih minum ikan karena kasihan karena kasihan dia makan tapi gak minum gak dikasih minum lah ya apakah pada makan apa ada minum wah ternyata mereka semua kehalusan guys mereka semua kehalusan sehingga minum air yang kita kasih saya yakin ini alasan mengapa masih banyak warga Indonesia yang masih menggunakan TV model tabu salah satu penyebabnya adalah seperti emaknya si dudung ini nih harus mencengkar dia sehingga dia akan men cantik dalam mulai dimana aku anak-anak hari ini saya mau kasih saya mau kasih saya sudah menyedih saya saya kamu sampai sekarang saya sampai saya 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 Ini jadinya jika dua sahabat dipertemukan pada partai final Paukara, Jaya! Paukara, Jaya! De heren konden er wat van. Secretain, die veelal als aangeven fungeert, was eenmaal Europees kampioen enkelspel- en wereldkampioen gemengd dubbel. En Purkaert werd tweemaal kampioen van Frankrijk. Paukara! Waduh dibawa santai gitu ya Mungkin ada yang pernah mempraktekannya Oke Linvers itu dia konten kali ini Berikutnya akan ada konten seru lainnya Jika kamu suka jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk update konten menarik lainnya di channel Irulin TV Oke saya undur diri, salam dari ProBolingo Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya